Hai Halo mati hari buat semua kali ini aku mau coba bikin ini Kamboja Jepang ya Kamboja Jepang gradasi ini seperti ini nah ini semuanya tanpa strika ya dari mahkotanya dari daunnya semuanya tanpa strika nah seperti ini kita mulai aja ya Nah ini yang dibutuhkan ini ungu enggak tua ungu kemerahan terus ini ungu muda plastik ungu muda yang kemarin aku bekas beli beras nih terus ini terus nih plastik transparan ini untuk mengikat ya Nah seperti ini terus ini untuk daun nah ini daunnya ini udah hijau sama hitam satu lembar satu lembar terus ini hijau pupus nah ini tiga lembar atau dua lembar ya Nah ini juga sama aja nanti deket sama plastik ini caranya seperti apa kita mulai ini polanya nah ini polanya seperti ini ya berapa ini kira-kira aja 7x4 ya ini tujuh kali empat ya ini tujuh kali empat nah tujuh kali empat terus kita bikin yang untuk gradasinya dulu ini warna ungu ya ungu tua ungu kemerahan nah seperti ini dia jiklah nah selamat menikmati seperti ini ini agak dilebihi nanti untuk disolder sih ya terus di tengahnya digunting seperti ini ya nah seperti ini dibentuk semanisnya lah jangan lurus nah seperti ini sampai ke bawah seperti ini terus nanti ini dipotong-potong halus seperti ini terima kasih terus ini diusahakan ujungnya lancip ya seperti ini terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terus terus ditutup pakai ini plastik ini bekas apa dari laundry tuh yang kayak gini yang transparan cuman ini yang doff ya jangan yang mengkilap seperti ini seperti ini nah di zoom terus ambil tadi catakannya disini terus disolder selamat menikmati nah hasilnya seperti ini nah itu udah terlihat gradasinya udah sekarang sekarang tinggal bikin daun nah ini udah ya mahkotanya ini butuh 5 nah sekarang tinggal daun yang tadi yang 8 x 3 terus untuk kamboja Jepang itu kan tengahnya ada garis ya nah ini di gunting tengahnya untuk kesannya seperti tulang daun nah seperti ini nah seperti ini ya terus ini warna hijau pupus nah seperti ini nah hasilnya seperti ini terus gimana caranya diikat lagi pakai plastik ini tadi nah diikat pakai plastik transparan tadi ya kalau ini atas bawah gitu seperti ini nah nah ini catakannya seperti ini nah seperti ini nah hmm selamat menikmati udah jadi ya nah itu udah cantik sekali ini daunnya terus ini tadi mahkotanya sekarang tinggal cara bikinnya ini dibakar seperti biasa dibakar proses pembakaran yang tadi nah ini ya dibakar pertengahannya dibakar seperti ini terus ini pakai pinset nah seperti ini bakarnya dililin ya jangan dikorek jadinya ininya nggak ngerut gitu nah seperti ini terus dibantu pakai pinset seperti ini jadinya akan lebih rapi seperti ini udah terus dibikin gelombang seperti ini bakar ditarik cubit ya nah seperti ini terus daunnya ini juga untuk menguatkan dibakar bawahnya seperti ini tetap pakai pinset biar lurus nah seperti ini langsung di nah nah jadinya rapi seperti ini ya nah kemudian ini untuk gradasi di dalamnya yang seperti ini yang seperti ini biasa segi lima tadi ukurannya berapa ya lima kali lima ya lima kali lima terus tiap ujung dibakar eh tiap sudut ya siap sudut-sudutnya dibakar di pertengah nih ini kan masih mekar ini dibakar lagi jadi jadi nanti agak apa melengkung banget gitu nah seperti ini terus ini terus ini dibuletin ini dibuletin nah seperti ini udah lengkap ya nah udah terus ini kawat nah kawat terus ini ujungnya ditaruhin warna kuning kasih tisu dulu nah seperti ini nah seperti ini terus sampai ke bawah ya udah sampai segini juga nggak apa-apa yang penting ininya rapi ya untuk masukkan tadi nanti mahkota mahkotanya segini dulu segini dulu nggak apa-apa nanti bawahnya menyusul terus terus tinggal ini dimasukkan yang kuning tadi yang untuk gradasi ya nah udah terus terus secara menyatukan mahkotanya ini biasa dari belakang nah dari batas ini ya batas lengkungan bawahnya bawahnya separoh ini numpang separoh ya ini numpang separoh terus kesana semakin melebar ke sini nah seperti ini separoh terus semakin melebar kesini nah seperti ini satu lagi satu lagi separoh terus mekar nah terlihat ya nah seperti ini tinggal bagian ini nah seperti ini tinggal bagian ini dimasukkan nah seperti ini tinggal dimasukkan nah seperti ini dibantu pakai pinset atau apa ya pensil boleh pinset ini lebih gampang tuh seperti ini nah udah seperti gradasi ya udah terus tinggal di lilit pakai plastik hijau nah dari sini jadi kelihatan kayak ada apa ya gradasi hijau seperti itu udah seperti ini tinggal daun nah ini daunnya ini yang udah dililit pakai kressek hijau tinggal di bawahnya ya seperti ini aja biasa oke oke op ok oke 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 selamat menikmati udah, nah ini udah jadi nah seperti ini nah ini udah seperti ini jadi ya nah ini udah ada beberapa tinggal dirangkai nah seperti ini nah ini tinggal merangkai karena ini kan prosesnya lama ya, kalau ini di bonsai jadi di tutorial berikutnya ya kayaknya kemarin sudah pernah juga yang warna pink jadi tinggal nyontoh itu aja sebetulnya nah ini tinggal dibikin batang-batangnya kan mesti besar nanti disatukan jadi agak lama ini belajar ini dulu ya seperti itu daaah yaaah 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 yaaah